kita ke sebelahnya ada pemiswar Udin Daulai boleh ya ini sebagai tokoh masyarakat tokoh muda, tokoh olahraga gitu apa yang diinginkan oleh masyarakat kita pada pemimpin kita 5 tahun ke depan ini, karena kita meneropong seperti apa wajah para pemimpin kita ini ke depan ini, silahkan baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih abang anda paslah atas kesempatannya yang saya hormati orang tua kami abang-abang semua senior tadi sebenarnya sudah tugas disampaikan oleh senior-senior yang sebelumnya tentang bagaimana kriteria pemimpin padina ke depan tentu kami dari generasi muda karena mungkin dari semua narasumber yang hadir pada malam hari ini yang pernah mengikuti kontes tang pilkada itu mungkin saya sendiri sebagai calon sebagai calon wakil bupati tahun 2015 berpasangan dengan Samparuddin Haji Logis oke tentu itu semua sudah tidak menjadi barang baru bagi kita tentunya masyarakat mandaling natal apa yang sudah disampaikan cuman kami dari kacamata generasi muda tentu sangat mengharapkan kepada stakeholder yang ada dalam hal ini partai politik sebagai pemegang mandat yang meloloskan kandidat-kandidat ini untuk nanti bertarung di 2020 karena pengalaman yang kami sampaikan ini nonsen semua yang disampaikan oleh kandidat kalau memang tidak punya kos nonsen karena masyarakat kita abang anda masih memang sumber daya manusianya masih di bawah rata-rata tentu figur-figur yang kita harapkan membangun Madinah ke depan itu tentunya kalau memang representasi representatif forum ini untuk mengusulkan kepada komisi pemilihan umum tentunya yang melakukan penjaringan calon-calon bupati ke depan itu kita masukkan supaya memang nanti bisa yang kita harapkan yang kita teropong hari ini bisa menjawab semua persoalan-persoalan Mandeling Natal itu kita dapatkan nah kalau bagi kami tentunya yang paling utama itu adalah ini pemimpin ke depan itu adalah bukan pemimpin yang biasa karena persoalan Mandeling Natal sudah sangat komplek komplek sekali maka kita harus mencari pemimpin yang sangat luar biasa ya tentu yang strong leader strong leader yang punya semua kekuatan bisa membangun jaringan baik ke pusat ke provinsi sampai mengakar karena membangun itu kita tentu tidak bisa melabrak ada eksekutif legislatif yudikatif dan harus bersinergi harus bersinergi dengan komponen ini termasuk masyarakat ulama yang tentunya karena daerah kita inilah daerah lahirnya para ulama-ulama besar di tingkat nasional nah inilah sebenarnya kalau dari kacamata generasi muda kami memang mengharapkan memang pemimpin itu yang betul-betul strong leader yang bisa menguasai dan bisa membangun jaringan karena ini sangat penting seperti yang digariskan tadi saya sangat sepakat dengan abang anda ustaz sahminan bahwa ini semua masih yang kita lihat ini adalah buah dari pikiran bapak Amrudaulay nah beliau menggariskan kalau saya tidak salah begitu dulu memang dimekarkan mandaling natal dia punya komitmen itu 5 tahun sejajar dengan kabupaten kota lain 10 tahun unggul 15 tahun kita memang sudah menjadi kota melampaui 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 dari kota yang ada yang ada yang maju nah itu harus kita kejar Madinah Madani jargon yang dibuat oleh para pendahulu kita itu adalah tujuannya untuk ke sana untuk kemeslahatan tentunya masyarakat nah hari ini kita lihat banyak memang ketimpangan-ketimpangan yang terjadi termasuk masalah pendidikan kesehatan ekonomi infrastruktur nah ini masih menjadi kendala kita bersama tentu memang tidak bisa juga memang ini kita bebankan kepada pemerintah saja jadi stockholder tadi memang harus mempunyai visi-visi yang sama dengan pemerintah jangan pemerintah membangun yang lain mengganggu ya kan nah makanya ke depan kita harus mencari pemimpin yang yang strong leader yang kuat tadi itu maka dengan itu memang kita berikan kesempatan seharusnya tadi sudah digambarkan abang anda kandar tadi secara gamblang bahwa calon-calon itu sudah banyak tapi calon muda belum ada yang muncul belum ada yang muncul calon muda ya kan seperti anda seperti saya ini generasi muda karena semangat-semangat seperti kami ini sebenarnya masih sangat dibutuhkan bagi bangsa dan negara ini apalagi mandaling natal yang punya apa namanya sumber daya manusia yang sangat luar biasa tapi kita belum bisa makmur dengan sumber daya sumber daya alam sumber daya alam yang sangat luar biasa tapi kita belum bisa makmur dengan sumber daya alam itu maka Allah marah kepada kita sebenarnya ini kita memang di asap ini dari riau mungkin apakah anda asapnya karena Allah sangat cinta sama mandaling natal bukan di asap ya kita dapat kiriman asap asap dari riau jadi itu dia bang anda tentunya memang kita harapkan memang forum ini menjadi representasi untuk kita mengusulkan kepada tentunya KPU KPU ya sebagai yang melakukan penggodokan calon-calon ini agar memang memasukkan poin-poin yang kita harapkan tadi karena memang lembaga-lembaga ini KPU bahwa seluruh sangat kita harapkan ke depan untuk bersinergi ya kan menyaring dan menggolkan calon yang betul-betul kita harapkan untuk menyelamatkan manding natal ke depan terima kasih terima kasih